Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 25 Masuk Perangkap Di balik kegelapan empat penjuru sekeliling ruang tamu itu dipenuhi musuh-musuh tangguh, posisi musuh waktu itu berada di tempat kegelapan, sedang kita berada di tempat terang, posisi semacam itu sangat tidak menguntungkan buat kita, pertarungan macam begini paling pantangku jamah, tentu saja aku harus menyingkir. Padahal kita harus melewati sebuah lorong bawah tanah, selali tiong hui cepat. Engkau yang semestinya kau paham. Mendadak li bun yang mendepakan kakinya berulang kali ke atas tanah, serunya, betul juga, bila mereka menurunkan trali besi pada kedua ujung lorong rahasia tersebut, niscaya kita akan terkurung di situ. Sayang sekali kita terlambat untuk menyadari hal itu. Li bun yang mencoba mendongakan kepalanya memperhatikan sekeliling tempat itu, ketika melihat beberapa titik cahaya menembus masuk melalui dua li yang kecil di atas dinding lorong itu, hatinya makin terkejut. Terdengar li tiong hui berkata lebih jauh, sewaktu datang tadi kita tidak memperhatikan kalau ruang tamu itu berhubungan langsung dengan lorong tersebut. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mendadak suasana jadi gelap ternyata beberapa lubang cahaya tersebut telah disumbat orang, menyusul kemudian terdengar seseorang menegur dengan suara dingin dan kaku, Kalian sudah terjebak dalam perangkap maut, di atas dinding ini sudah siap jala baja, sedang dinding di sekeliling tempat itu sangat kokoh dan kuat. Kalian harus bersedia masuk menjadi anggota perkumpulan kami, kalau tidak hanya jalan kematian yang tersedia. Han Si Kong mendongkol sekali, teriaknya penuh amarah, C. E. Tai Tong, kau manusia busuk lupa teman. Anak anjing biadab, moralmu lebih bejat daripada anjing geladak asal aku orang Si Hon dapat lolos dari tempat ini, aku bersumpah akan meratakan benteng Tai Peng ini dengan tanah. Sebagai mana diketahui, ia pernah dipenjarakan pihak Hian Hang Kau dalam penjara bawah tanah selama berapa tahun, siksaan itu nyaris membuatnya gila. Belum lama lolos dari siksaan kini harus mengalami kembali nasib yang sama. Dalam anggapannya hidup dalam penjara jauh lebih mengenaskan daripada jiwanya dicabut, tak heran kalau perasaannya jadi amat panik dan gelisah. Loh Ciam Pue, kau tak perlu panik, hibur libun yang telan, dengan tenaga gabungan kita beberapa orang, meski untuk sementara terkurung di sini, aku yakin mereka pun tak mampu berbuat apa-apa terhadap kita. Apalagi adikku terkenal sebagai Hong Beng Perempuan, asal ada dia di sini, kita tentu bakal lolos dari kurungan. Engkau yang, kau jangan kelewat menyanjung kemampuanku seru Li Tiong Hui cepat-cepat. Melihat situasi saat ini, Kelta hanya bisa berusaha sementara nasib tetap ada di tangan Tian, apabila Tian tidak membantu maka aku tak berdaya apa-apa, habis berkata ia segera pejamkan metu dan mulai putar otak mencari akal. Han Sikong paling takut kalau sampai terkurung lagi di tempat semacam ini, mendengar ucapan tadi katanya buru-buru, ya benar, aku pun pernah mendengar orang bilang, kecerdasan Nonali tiada taranya di kolong langit saat ini. Mulai sekarang kita wajib mendengar dan mentaati semua perintah Nonali. Asal ada perintah, aku pasti akan melaksanakannya tanpa membantah. Li Tiong Hui sama sekali tidak menjawab, matanya dipejamkan rapat-rapat, ia seakan-akan tidak mendengarkan sama sekali ucapan Han Sikong tadi. Libun yang buru-buru berbisik, apabila menghadapi masalah yang pelik biasanya adikku akan memejamkan metu sambil berputar otak dan dikala semua pikirannya sudah terpusat, maka hal apapun tak akan digubris olehnya, harap Lo Tiong Hui jangan tersinggung dengan sikapnya itu. Yang paling penting buat kita saat ini adalah bagaimana caranya meloloskan diri buat apa kita mesti buang waktu guna mempersoalkan masalah tetek dengek. A-A-A-I. Padahal akulah biang keladinya, coba aku tidak berlagak sok pintar, tak nanti kalian semua ikut menderita siksaan ini. Hati manusia sukar diduga, bagaimanapun Lo Tiong Hui adalah sahabat karib C.E. Taitong semenjak puluhan tahun berselang, dari mana kau bisa mengetahui perbuatan, watak serta gerak-geriknya. Sekarang sudah lah, dalam peristiwa ini kau tak bisa disalahkan seandainya dikala kita memasuki lorong rahasia tadi sudah mulai memperhatikan letak rahasia lorong tersebut, tak mungkin kita bisa terjebak di sini. Dalam situasi begini yang penting adalah merundingkan Kero memecahkan kurungan ini, selali Tiong Hui tiba-tiba. Apa gunanya kalian membincangkan hal-hal yang tak berguna? Ehem, betul juga sambung Hon Si Kong. Memang lebih penting kita bicarakan soal tersebut, ia betul-betul takut bakal terkurung selamanya di tempat itu, sebab kalau sampai terkurung berapa tahun saja, dia akan lebih suka mencari mati daripada hidup tersiksa. Sayang, sayang sekali, Guma Meli Tiong Hui lagi seandainya di antara kita ada yang mempunyai sebilah pedang mustika, keadaan akan lebih menguntungkan lagi. Satu ingatan melintas dalam benak Lim Hon Kim, ia segera merogoh sakunya dan mengambil keluar pedang Jin Siang Kiam, lalu sambil menyodorkan ke muka, ia berkata, Pedang Jin Siang Kiam miliku ini amat tajam. Baja pun bisa dibabat, silahkan nona periksa, mungkin bisa digunakan. Ehem, akan ku coba, sahut Li Tiong Hui dingin. Setelah menerima pedang itu, dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke dinding lorong, baru berjalan belasan langkah, ia sudah mendekati dinding lorong tersebut. Li Tiong Hui tempelkan telinganya di atas dinding dan mendengarkan dengan penuh seksama, tiba-tiba wajahnya berubah hebat, ia pun menelusuri dinding sepanjang lorong itu untuk melakukan pemeriksaan satu per satu. Bagaimana adik Hul tanya Li Bun yang kemudian, apakah kita dapat keluar dari sini? Hampir saja aku tertipu, rupanya di luar dinding lorong ini ada airnya. Lim Hon Kim mencoba memperhatikan gadis itu, tampak Li Tiong Hui menelusuri dinding itu dengan amat cermat, setiap maju beberapa langkah ia segera tempelkan telinganya pada dinding ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Setelah berada cukup lama dalam kegelapan, pandangan metu keempat orang itu sudah dapat menyesuaikan diri dengan situasi tempat tersebut, meski tidak sejelas di tempat yang terang, namun secara garis. Besarnya mereka dapat mengawasi keadaan ruangan tersebut secara jelas. Ternyata luas ruangan itu lebih kurang empat kaki, sebagian besar terbuat dari batu hijau yang keras dan kokoh. Ruangan itu dihubungkan jadi satu dengan lorong rahasia dan langsung berhubungan dengan ruang tamu, tapi berhubung di atas ruangan itu hanya dipasang jala baja yang tembus cahaya. Maka pada suasana malam begini gampang menimbulkan kesan yang salah bagi orang lain dikiranya tempat itu hanya sebuah halaman yang luas saja. Sementara itu Li Tiong Hui sudah berjalan mengelilingi seluruh dinding batu itu dan pelan-pelan berjalan kembali ke tempat beberapa orang itu berada. Bagaimana tanya Li Bun yang lagi tak bisa turun tangan? Aku rasa mereka sudah mempersiapkan diri secara matang, sahut Li Tiong Hui pelan sebab dari sudut manapun kita berusaha menjebol dinding batu itu, aku tak akan kita bisa lolos dari perhitungan mereka. Aku punya sebuah akal bagus, cuma tak tahu cocok untuk digunakan atau tidak usul Lim Hon Kim tiba-tiba. Coba katakan. Kita dapat menggunakan daya ingat masing-masing untuk menemukan pintu rahasia lorong tersebut. Kemudian kita jebol dindingnya dan menerobos keluar dari sini. Misalnya care ini tak bisa, kita dapat menjebol pintu langsung menyerbu ke dalam ruang tamu dan bertarung mati-matian melawan mereka. Huuuh, itu mah bukan akal bagus, jengek Li Tiong Hui ketus. Lim Hon Kin merasakan pipinya jadi panas karena jengah, tapi ia membungkam diri dalam seribu basa. Li Tiong Hui khawatir Li Bun yang menegurnya karena ejekan tersebut buru-buru katanya lagi, untuk sementara waktu lebih baik kalian duduk mengatur pernafasan di sini sambil menjaga kondisi badan. Aku yakin dalam satu jam mendatang pihak musuh tentu sudah melakukan suatu aksi nah, pada saat itulah kita baru perhitungkan lagi situasi lawan sambil mencari akal untuk menghadapinya. Mendengar perkataan itu, diam-diam Lim Hon Kin berpikir, kenapa kita mesti duduk menunggu aksi musuh lebih dulu sebelum mencari upaya untuk mengatasinya? Bukankah lebih baik melakukan tindakan dan menyerang musuh ini saat mereka tak siap? Walaupun dia kurang setuju dengan care yang diusulkan Li Tiong Hui, namun setelah kebentur batunya barusan, rasa was-was dan sangsi telah menyelimuti perasaannya sehingga pemuda itu memilih lebih baik. Tidak banyak bicara ketimbang mendapat malu lagi, sebaliknya Li Bon yang sangat yakin dengan kemampuan adik perempuannya, ia tahu gadis itu berbuat demikian karena ada alasan yang kuat, oleh karena itu ia pun segan banyak berdebat sebaliknya Han Si Kong hanya memikirkan bagaimana bisa lolos dari penjara tersebut. Karenanya dia pun tak punya waktu untuk menggubris hal tersebut. Untuk sementara waktu suasana ruangan tersebut berubah jadi hening, tak kedengaran sedikit suara pun sepenanakan nasi kemudian terdengarlah suara seseorang berkata dengan nada dingin, mulai detik ini kami akan memberi waktu selama setengah jam untuk mempertimbangkan. Apabila kalian enggan menyerahkan diri serta bergabung dengan perkumpulan kami, maka jangan salahkan jika kami akan bertindak keji dan tak berperasaan. Han Si Kong segera melompat bangun, umpatnya keras-keras, Hei, manusia golongan tikus, kalau berani ayo masuk dan berdua dengan aku, HMMM bila bertemu nanti, pasti akan kucincang tubuhmu jadi berkeping-keping. Suara dingin ini sama sekali tak menanggapi tantangan Han Si Kong, terdengar ia berkata lagi, memandang kalian semua adalah jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan, ketua perkumpulan kami tak ingin bermain. Kasar terhadap kamu semua, sikapnya terhadap kalian selama ini sudah terhitung cukup ramah. Anjing budukan tak tahu malu umpat Han Si Kong gusar kau anggap tuan besar Hanmu ini manusia macam apa. Tak nanti aku sudi menyerahkan diri kepada kalian. HMMM, kalau begitu tunggu saja jalan kematian buat kalian semua. Li Tiong Hui yang berada di sisi Han Si Kong buru-buru berbisik, Lo Chiampo E, jangan perdulikan mereka. Tapi hawa amarah Han Si Kong belum juga meredah, kembali teriaknya penuh rasa dongkol, Ingat-ingat saja kau Cek E, Taitong, manusia yang lupa budi, asal aku bisa lolos dari ruangan ini, pasti akan ku jagal betok kepala anjingmu itu. Li Tiong Hui tahu orang tua itu sedang dicekam perasaan burung bercampur khawatir, memang ada baiknya kalau dia mengumbar hawa amarahnya dengan umpatan-umpatan tersebut agar perasaannya lebih lega, oleh sebab itu dia tidak mencoba menghalangi, hanya kepada Libun yang bisiknya, Engkoh Yang, tampaknya pihak musuh telah membuat persiapan yang matang. Mereka telah mempersiapkan diri di sekeliling dinding ini. Apabila kita nekat menerobos dinding tersebut, aku khawatir dalam gugup dan paniknya pihak musuh akan menggunakan segala care untuk menghadapi kita. Jika sampai terjadi begini, susahlah kita dan dosisi kita malah tergemcat di bawah angin. Ketika mengucapkan perkataan itu, sepasang matanya hanya tertuju pada Libun yang seorang, seakan-akan di sisinya cuma hadir Libun yang saja. Ucapan itu diutarakan Li Tiong Hui dengan suara lirih, sementara Hon Sikong yang berada di sampingnya sedang berteriak-teriak mencaci maki, otomatis Lim Hon Kim yang berada di sisi lain tak bisa mendengar perkataan tersebut secara jelas meski dia memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa, tanpa sadar dia menggeserkan kepalanya ke samping. Siapa tahu secara tiba-tiba Li Tiong Hui tutup mulutnya sambil mundur beberapa langkah, kemudian duduk bersila, pejamkan matu dan mengatur pernafasan. Walaupun Libun yang belum mendengar Li Tiong Hui membeber caranya untuk meloloskan diri, namun ia tahu adiknya sudah mempunyai rencana yang matang, maka sambil tersenyum ia duduk bersila pula di atas tanah dan mulai atur pernafasan. Pemuda ini sadar, dalam usaha meloloskan diri nanti, suatu pertempuran sengit tak mungkin bisa dihindari, maka dia hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur tenaga dan mempersiapkan diri. Lim Hon Kim tidak tahu perundingan apa yang telah dilakukan dua bersaudara itu, sekalipun dalam hati kecilnya sebetulnya dia ingin tahu, tapi bila teringat kembali kejadian memalukan yang dialaminya barusan, ia jadi tak berani banyak bertanya. Dalam kesempatan itu Hon Sikong telah berhenti mengumpat setelah umpatannya sekian lama sama sekali tak diladani pihak lawan, membayangkan kembali penderitaannya semasa hidup dalam penjara, perasaannya jadi tak karuan, terkejut bercampur gusar. Akhirnya ia tak dapat menahan diri lagi, teriaknya keras, Nonali, apakah kau sudah menemukan care untuk meloloskan diri dari kepungan ini? Li Tiong Hui ada maksud membiarkan musuh yang menyadap pembicaraan mereka dari luar ruangan ikut mendengarnya, maka dengan suara yang keras pula sahutnya, susah, susah sekali dinding sekeliling ruangan ini sangat kokoh dan keras, susah ditembusi gedang maupun golok. Lantas bagaimana teriak Hon Sikong gelisah, jadi susah bagi kita untuk lolos dari sini? Yee, aah, tampaknya memang susah, Han Sikong merasa amat terkesiap. Wah, ah, 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 bagaimana ini? Kau tahu, masuk penjara rasanya lebih tersiksa daripada mampus. Dengan ilmu menyampaikan suara buru-buru Li Tiong Hui berbisik, Lo Ciam Pue tak usah putus asa. Aku yakin ruangan batu ini tak nanti bisa mengurung kita sepanjang masa. Han Sikong cukup berpengalaman begitu mendengar bisikan Li Tiong Hui, ia segera sadar bahwa gadis itu memang sengaja bicara demikian karena ingin mengelabui musuhnya, karena itu dia pun tidak banyak bicara lagi. Tiba-tiba tampak cahaya api berkelip dalam ruangan tersebut, menyusul kemudian terendus bau harum yang sangat aneh tersiar luas di tempat itu. Dengan sigat Li Tiong Hui melompat bangun sambil serunya, cepat masukkan pil ini ke dalam mulut dan berusaha keras menutup semua pernapasan, mereka akan menggunakan obat pemabuk untuk merobohkan kita. Sambil berkata dia mengayunkan tangannya, tiga butir pil segera meluncur ke arah Li Bon Yang, Han Sikong serta Lim Hon Kim, Setelah itu terusnya, lebih baik kita berlagak seakan-akan mabuk oleh obat pemabuk itu, dengan begitu musuh akan terpancing masuk. Andai kata bukan terancam jiwa kita, lebih baik jangan turun tangan. Ketiga orang itu menurut dan segera masukkan pil itu ke dalam mulut, tutup semua pernapasan dan pura-pura tergeletak di atas tanah, lebih kurang setengah jam kemudian, dari atas dinding batu itu berkumandang lagi suara teguran yang dingin, sebentar lagi ketua perkumpulan kami akan tiba di sini, mau hidup mau mati terserah pada pilihan kalian sendiri, tapi perlu kuingatkan, inilah kesempatan terakhir bagi kalian. Sejak awal Han Sikong sudah dipesan oleh Li Tiong Hui agar pura-pura semaput, maka walaupun ia mendengar semua perkataan itu dengan jelas, namun tetap berlagak tidak mendengar. Ketika beberapa kali tegurannya tidak mendapat tanggapan, tiba-tiba saja suasana menjadi sangat hening. Tak lama kemudian kedengaran suara deritan bergema membelah keheningan, dari atas lentera yang menerangi kegelapan, berjalan masuk dua orang lelaki kekar berbaju hitam yang membawa golok di tangan, di belakang kedua orang lelaki itu mengikuti seorang gadis berbaju hijau yang cantik jelita. Lim Hon Kim membuka sedikit matanya untuk melirik tapi jantungnya segera berdebar keras, ternyata gadis cantik berbaju hijau itu tak lain adalah Lik Ling. Dengan sorot matanya yang jeli Lik Ling mengawasi Libon yang sekejap kemudian serunya sambil tersenyum. Bagus sekali, ternyata mereka adalah dua bersaudara Li dari keluarga persilatan Bukit Hang San, Simone Tua dan Lim Hon Kim, rata-rata termasuk tokoh silat kenamaan dalam dunia persilatan. Begitu melihat munculnya Lik Ling, secara diam-diam Han Sikong telah mengerahkan tenaga dalamnya ke tangan kanannya siap melancarkan serangan, Begitu Li Tiong Hui memberi aba-aba, dia telah siap melancarkan sergapan paling kilat. Siapa yang mengira keadaan Li Tiong Hui seakan-akan betul-betul terbius oleh obat pemabuk tubuhnya tergeletak tak berkutik di atas tanah, mula-mula Lik Ling berjalan mendekati Han Sikong lebih dulu, katanya sambil tertawa dingin, HMM, monyet tua, kau memang sudah ditakdirkan masuk penjara lagi, dulu kau bernasib mujur berhasil lolos dari cengkeraman kami, tapi sekarang, HMM, rupanya kau telah mengantar dirimu sendiri. Han Sikong mendengkol setengah mati, baru saja dia siap melancarkan serangan, mendadak lengannya terasa jadi kaku, Ternyata jalan darahnya telah ditotok kejadian ini tentu saja sama sekali di luar dugaan orang tua ini, dalam keadaan begini dia hanya bisa mengeluh dalam hati. Setelah jalan darahnya tertotok orang tua ini semakin mengerti, satu-satunya kemungkinan baginya sekarang adalah menunggu pertolongan dari Li Tiong Hui, Ternyata gadis tersebut sama sekali tidak memberi reaksi apapun, yang terdengar hanya suara tertawa Li Kling yang nyaring dan sangat menusuk pendengaran. Diam-diam Han Sikong membuka matanya dan melirik ke arah perempuan itu, ia jumpai Li Kling sedang mengayunkan tangannya berulang kali menotok jalan darah Lim Hon Kim, Li Tiong Hui serta Li Bun Yang, Yang lebih aneh lagi ternyata tak seorang pun di antara mereka yang melompat bangun melakukan perlawanan. Kejadian ini kontan saja mengobarkan hawa amarah orang tua ini, pikirnya, sialan, siapa suruh aku menuruti perkataan perempuan, nyatanya ucapan wanita memang tak boleh dipercayai, walaupun dalam hati kecilnya dia merasa gusar sekali, apa boleh buat calon darahnya sudah tertotok sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan balasan. Dalam keadaan begini terpaksa dia harus menekan gejolak emosinya di dalam hati. Di tengah keheningan yang mencekam tiba-tiba berkumandang datang suara langkah kaki manusia yang sangat kacau, tampaknya ada banyak orang yang memasuki ruangan itu. Menyusul kemudian ia merasa badannya digotong orang menuju keluar ruangan, tak lama kemudian ia sudah merasakan angin malam yang berhembus di sisi badannya. Ketika ia mencoba menengok ke samping, tampak Li Tiong Hwi yang sedang digotong di sisinya tetap pejamkan mat terapat-rapat dan membiarkan badannya digotong keluar. Hatinya jadi makin jengkel dan menongkol mendadak terdengar suara bisikan lembut bergema di sisi T1 inganya, Lo Chiam Poe, cepat pejamkan matamu, kalau tidak memasuki sarang harimau mana mungkin kita bisa peroleh anak macan. Jangan sampai ketahuan bahwa kita tidak mabuk oleh dupa pemabuknya, bisa berabe nanti. Han Sikong amat terkesiap kembali pikirnya, ternyata tenaga dalam yang dimiliki bocah perempuan ini belum punah, jadi ia memang sengaja berpura-pura. Setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya, ia jadi amat lega, matanya segera dipejamkan dan diam-diam mengerahkan tenaga dalamnya untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan, mendadak tubuhnya terasa bergetar keras, ternyata ia sudah dibanting ke atas tanah, menyusul kemudian terdengar seseorang berseru dengan suara dingin, berikan obat pemunahnya. Dalam situasi dan keadaan seperti ini Han Sikong semakin tak berani membuka matanya, ia merasa bau harum yang semerba menusuk penciumannya membuat sekujur badan terasa segar sekali, maka pikirnya, aku rasa setelah mengendus obat penawar itu aku boleh membuka matanya kembali. Tanda petik. Pelan-pelan dia membuka matanya, ternyata tubuh mereka saat itu sudah digotong masuk ke dalam sebuah ruang pertemuan yang sangat luas. Di bawah cahaya lilin tampak dihadapannya berjajar tiga buah kursi yang dilapisi kulit harimau. Di atas kursi yang ada di tengah duduk seorang manusia berperawakan kecil langsing yang mengenakan topeng tembaga, di samping kanannya adalah seorang lelaki setengah umur yang membawa kipas, sedang di sebelah kiri duduklah likling. Waktu itu Li Bon Yang, Li Tiong Hoi serta Lim Hon Kim yang berada di sisi kiri kanannya telah membuka mati mereka semua, dengan pandangan mati yang tajam lelaki setengah umur yang membawa kipas itu menyapu sekejap wajah Li Bon Yang serta Li Tiong Hoi, mendadak ia melompat bangun sambil mengulapkan tangannya. Seketika itu juga ada belasan orang lelaki kekar berpakaian ringkas yang munculkan diri dan langsung menerkam ke arah Lim Hon Kim berempat. Li Tiong Hoi melompat bangun lebih dulu sambil memutar badannya yang ramping, ia lepaskan sebuah pukulan menghajar pergelangan tangan kanan lelaki yang berada paling depan. Golok besar yang berada dalam genggaman lelaki itu seketika terlepas dari cekalannya. Li Tiong Hoi segera mencukil dengan ujung kakinya, tahu-tahu senjata tersebut telah berpindah tangan, setelah berhasil merebut senjata lawan, Li Tiong Hoi tidak berhenti sampai di situ saja, goloknya langsung dibacokan ke sisi tubuhnya jeritan ngeri yang memilukan hati segera bergema memecahkan keheningan, seorang lelaki bersenjata golok kena bacok pada bahunya hingga kutung jadi dua bagian. Berhasil melukai seorang musuh, Li Tiong Hoi menyerang makin menggila, dalam waktu singkat ia berhasil merobohkan dua orang lagi. Libun Yang yang tak mau kalah, senjata kipasnya segera dipentangkan melindungi dada, sambil melompat bangun ia langsung menerkam manusia bertopeng tembaga yang duduk di kursi tengah itu. Gerakan tubuh Lim Hon Kim lebih cepat lagi, sekali sapuan ia merobohkan empat lelaki yang menerjang paling dekat dengan dirinya, lalu dari kejauhan ia lancarkan satu pukulan memukul rontok golok yang sedang membacok badan Hon Si Kong. Mengikuti gerakan itu tubuhnya melompat ke muka, tangan kanan membendung serbuan musuh sementara tangan kirinya diayunkan menepuk bebas totokan jalan darah Hon Si Kong. Begitu bebas dari pengaruh totokan, Hon Si Kong melompat bangun sambil menyambar golok yang tergeletak di sampingnya, dengan suara keras bentaknya, cecunguk-cecunguk tengik hari ini aku harus membantai kalian hingga lenyap dari muka bumi. Sereet, goloknya berputar ke belakang membacok seorang lelaki yang sedang menerjangnya. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar luar biasa hebatnya, lelaki kekar itu mencoba menangkis dengan senjatanya. Tra'ang Benturan keras yang memekikan telinga sebera berkumandang memecahkan keheningan. Lelaki itu tak sanggup menahan diri lagi, goloknya tergetar keras hingga mencelat dari genggamannya. Setelah Lim Hon Kim menepuk bebas Totokan Hon Si Kong, ia menerjang lagi ke arah musuh-musuhnya. Dari Totokan berubah jadi pukulan, dalam waktu singkat ada tiga orang berhasil direbohkan. Manusia bertopeng tembaga yang duduk di kursi tengah itu betul-betul tenang sekali. Dia sama sekali tak menggubris terkaman libun yang jangankan bergerak melirik sekejap pun tidak. Di saat kritis itulah lelaki setengah umur yang telah bangkit berdiri tadi segera melintangkan tubuhnya menghalangi. Terjangan libun yang, senjata kipasnya dibabat keluar dari samping. Libun yang cukup berpengalaman dan luas pengetahuannya, dari gaya serang lawan ia sudah tahu kalau telah bertemu musuh tangguh, hawa murninya seketika dihimpun dalam pusar, badannya yang sedang menerjang ke muka dihentikan seketika. Begitu turun ke atas tanah, pergelangan tangannya diputar, senjata kipasnya bergulung keluar dari bawah menyapu urat nadi pada pergelangan tangan orang itu. Cepat-cepat orang itu miringkan badannya mengegos ke samping, lolos dari ancaman telapak tangan kirinya didorong ke depan melancarkan sebuah pukulan. Kedua orang itu sama-sama menggunakan senjata kipas, dalam pertarungan senjata mereka sebentar merapat sebentar pula merenggang, perubahan yang terkandung dibalik gerak serangan amat banyak dan sukar diduga sebelumnya, membuat seluruh harna tergulung dalam bayang-bayang kipas mereka, keadaan sungguh menegangkan. Dalam sekejap metu kedua belah pihak telah saling bertarung hampir 7-18an jurus, namun keadaan tetap berimbang tiada yang menang dan tiada yang kalah. Diam-diam Libun yang amat terkejut, pikirnya, sungguh tak nyana di dalam benteng Tai Peng yang kecil ini ternyata terdapat seorang jago silat setangguh ini. Ia semakin tak berani bertindak gegabah. Kipasnya diputar makin kencang, secara beruntun ia lepaskan lagi tiga buah serangan, ketiga jurus serangan itu dilepaskan dengan cepat, ganas dan keji, hebatnya bukan kepalang. Namun manusia berjubah hijau itu tak lebih hanya terdesak mundur setengah langkah saja. Kali ini permainan jurusnya berubah, dua buah pukulan berantai dilontarkan berbarengan, lagi-lagi posisinya yang terdesak berhasil dimantapkannya kembali. Di pihak lain, Lim Hong Kim dengan mengandalkan ilmu pukulannya telah berhasil melukai delapan-semilan orang musuh, ketika melihat Libun yang telah berjumpa musuh tangguh dan kelihatannya dengan kekuatan seorang diri tampaknya sulit bagi pemuda itu untuk menerjang lewat dari hadangan manusia berjubah hijau itu, maka kepada Han Sikong segera bisiknya, Locian Poe, harap kau hadapi tempat ini sendirian, aku hendak membantu saudara Li. Waktu itu api amarah bergelora dalam dadahan Sikong, secara beruntun ia telah berhasil merobohkan tiga orang musuh, tapi jumlah penyerang makin lama semakin banyak, begitu seorang roboh, yang lain segera. Maju mengisi kembali karenanya dengan suara keras sahutnya, tak usah khawatir, serahkan saja kepadaku. Goloknya diputar semakin gencar, secara beruntun dia lepaskan tiga buah serangan. Ketiga bacokan itu dilancarkan sangat garang dan hebat memaksa lelaki kekari yang mengepung terdesak mundur dari arna. Lim Hon Kim segera melepaskan sebuah pukulan dasyat, tenaga serangannya bagaikan amukan gelombang samudera menggulung ke muka mendesak mundur beberapa orang musuh menghadang jalan lewatnya. Begitu musuh terdesak mundur, Lim Hon Kim segera manfaatkan peluang itu untuk melompat ke depan dan meluncur ke sisi arna. Gerakan tubuhnya ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa, dalam sekali lompatan saja ia telah tiba di arna di mana Libon yang sedang bertarung melawan sastrawan setengah umur itu. Tangan kirinya bekerja cepat, ia lepaskan sebuah cengkeraman kilat menyambar urat nadi pada pergelangan tangan kanan si sastrawan yang menggenggam senjata kipas itu. Tiba-tiba dari sisi tubuhnya terasa desingan angin tajam menyergap badannya, menyusul kemudian kedengaran Lik Ling tertawa nyaring. Lim Hon Kim tertawa dingin, tangan kanannya dibalik ke belakang melepaskan sebuah pukulan, sedangkan tangan kirinya tanpa merubah gerakan meneruskan cengkeramannya mengancam urat nadi pada pergelangan tangan kanan sastrawan setengah umur itu. Belaha am. Tanda petik. Benturan nyaring bergema membelah angkasa, ketika tenaga pukulan Lik Ling saling beradu dengan pukulan Lim Hon Kim, tubuh perempuan cantik itu seketika tergetar mundur sejauh dua langkah dari posisi semula. Meski Lim Hon Kim harus beradu tenaga dengan Lik Ling, kejadian ini sama sekali tidak mempengaruhi gerak serangan tangan kirinya. Dalam sekejap mati jari tangannya telah menempel di atas urat nadi sastrawan setengah umur itu sambil mengerahkan tenaganya untuk menggencat, bentaknya keras, lepaskan, belum habis ya bicara, mendadak telapak tangannya terasa amat sakit, tenaga serangan pada kelima jari tangannya lenyap seketika. Pemuda itu jadi amat terperanjat, cepat-cepat dia melompat mundur dari arena. Saudara Ling, kenapa kau tanya Lik Bun yang kaget? Senjata kipasnya segera mengeluarkan jurus memotong dua bukit karang untuk mendesak mundur sastrawan setengah umur itu, sementara tubuhnya bergeser ke sisi Lim Hon Kim. Anak muda itu segera memeriksa tangan kirinya, di bawah cahaya lilin tampaknya di atas telapak tangannya itu telah muncul setitik mulut luka berwarna merah gelap, sebatang jarum yang amat lembut masih menancap di situ. Seandainya tak ada darah yang masih meleleh keluar, orang akan sulit untuk mengetahui ada jarum lembut yang menancap di situ. Terdengar sastrawan setengah umur itu berkata dengan dingin, ia sudah terkena jarum sakti Samkot Sinciamku. Jarum itu mengandung racun yang sangat ganas, siang tak bertemu malam, malam tak bertemu pagi, kecuali obat penawar buatanku sendiri, jangan harap ada orang di dunia ini yang bisa menawarkan racunku itu. Ketika menyaksikan keadaan luka di telapak tangan Lim Hon Kim diam-diam Libun yang merasa terkesiap, dia tahu ucapan orang tersebut mungkin memang agak dibesar-besarkan, tapi terlukannya Lim Hon Kim oleh jarum beracun memang benar-benar merupakan satu kenyataan. Pada saat yang sama di tengah ruang pertemuan yang luas itu sudah dipenuhi belasan sosok tubuh manusia yang bergelimpangan di atas tanah. Di bawah serangan Li Tiong Hui yang bertubi-tubi serta terkaman Han Sikong yang lebih garang dari hari mau, dalam dua-tiga gebrakan selalu ada lawan yang menjadi korban. Sementara itu si sastrawan setengah umur itu pun diam-diam merasa terkejut setelah melihat kehebatan ilmu silat beberapa orang itu ia sadar apabila pertarungan dibiarkan berlangsung terus, maka walaupun jumlah kekuatan di pihaknya masih banyak namun yang bakal jatuh korbam pun tak akan sedikit jumlahnya. Maka sambil menjurak ke arah Libun Yang, ujarnya, sobatmu telah terluka oleh jerum beracunku, kecuali obat penawar racunku, tak ada obat lain di dunia ini yang bisa mengobati luka tersebut lebih baik suruh teman-temanmu berhenti menyerang, kita bisa bicarakan persoalan ini secara baik-baik. Libun Yang memperhatikan sekejap situasi di sekeliling tempat itu, kemudian katanya, kau suruh anak buahmu berhenti menyerang lebih dulu sastrawan berusia pertengahan itu benar-benar mementak keras, tahan. Sesungguhnya kawanan lelaki kekar itu sudah dibuat keder oleh kehebatan musuh-musuhnya, namun karena takut melanggar peraturan perkumpulannya, terpaksa mereka harus melakukan perlawanan habis-habisan, Li Tiong Hui sendiri segera mengetahui kalau sudah terjadi perubahan di Arna setelah menyaksikan para pengepunnya mengundurkan diri, sambil berpaling ke arah Libun Yang, tegurnya, ada apa engkau yang? Libun Yang menghela napas panjang, aaaai, saudara Lim sudah terluka, kita tak bisa melanjutkan pertarungan ini. Aaaah, masa begitu bentak Han Sikong keras-keras, sambil melompat mendekat di mana lukanya? Aaaah, tidak mengapa, cuma luka kecil, sahut Lim Hon Kim sambil tertawa hambar, aku yakin masih sanggup mempertahankan diri, kalian tak usah menguatirkan keselamatanku, silahkan turun tangan kalau bisa basmi habis semua musuh tangguh. Setelah sekian lama bersama-sama dengan pemuda ini, dalam hati kecil Han Sikong telah timbul rasa persahabatannya dengan pemuda ini, dia merasa kuatir sekali dengan keselamatan sobatnya itu, dengan perasaan cemas teriaknya kemudian, masalah semacam ini tak bisa dipaksakan di mana lukamu, coba perlihatkan kepadaku. Aaaah, hanya sedikit luka kecil. Sahut Lim Hon Kim. Sambil mengangkat tangan kirinya, tiba-tiba ia tutup mulut dan tidak melanjutkan perkataannya lagi. Ternyata hanya dalam waktu singkat telapak tangan kiri Lim Hon Kim telah berubah menjadi hitam pekat. Waaah itu mahluka keracunan, teriak Han Sikong amat terperanjat. Cepat totok jalan darah Citi Hyat, Ngkeli Hyat dan Bik Ji Hyat pada lengan kirinya, perintah Li Tiong Hwi cepat, jangan biarkan hawa racun itu menyerang isi perut melalui jalur rana di pengiang Bengtai Tiong Keng. Libun yang mengiakan dan segera turun tangan menotok tiga buah jalan darah penting di tubuh Lim Hon Kim. Mendadak terdengar sastrawan setengah umur itu tertawa tergelak Hahaha nona Li, kau betul-betul seorang ahli. Maafkan aku karena tidak kenal siapa Anda, ucap Li Tiong Hwi ketus. Walaupun aku sering melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, namun identitasku selalu terselubung, jangankan nona, sesungguhnya memang tak banyak orang di jagad ini yang kenal dengan aku. Pada saat itu Libun yang telah mengalihkan sorot matanya ke wajah manusia bertopeng tembaga yang duduk di kursi tengah itu, ia lihat orang tersebut tetap duduk tak bergerak di posisinya semula, seakan-akan hasil pertarungan sengit yang berlangsung dalam ruang pertemuan tersebut serta sekian banyak korban yang telah berjatuhan sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya, ia duduk bagaikan sebuah patung saja keadaan demikian betul-betul menimbulkan kecurigaan bagi siapapun yang melihatnya. Terdengar Li Tiong Hwi menegur dengan nyaring, Bila kulihat dari tingkah laku serta gerak-gerak kalian yang serba misterius ini, aku tebak kamu semua pasti berasal dari perkumpulan Hian Hang Kau bukan? Dugaan nona tepat sekali, sastrawan setengah umur itu menjawab sambil tersenyum, hingga detik ini, perkumpulan kami telah mendirikan 26 cabang di utara maupun selatan sungai besar, aku yakin dalam 3 tahun mendatang. HMM kemampuan kalian tak lebih cuma gertak sambal belakatukas Li Tiong Hwi ketus. Bila kulihat dari kedudukanmu yang cukup tinggi, boleh aku tahu, engkaukah ketua perkumpulan Hian Hang Kau? Paras muka sastrawan setengah umur itu tiba-tiba saja berubah serius, sahutnya, wibawa dan keperkasaan ketua kami jauh melebih siapapun, mana mungkin aku bisa menandingi kemampuan ketua? Lantas apa kedudukanmu dalam partai pelindung hukum? Lalu siapapula manusia bertopeng tembaga yang duduk di kursi tengah itu tanya Li Tiong Hwi sambil tertawa dingin. Ketua kami, jawab sastrawan itu serius, selesai berkata ia memberi hormat kepada orang itu. HMM manusia berhati pengejut kalau memang dialah ketua perkumpulan Hian Hang Kau, kenapa tak berani menjumpai orang dengan wajah aslinya? Bagi orang yang pernah melihat wajahku, hanya tersedia dua pilihan, diambil, kata orang bertopeng tembaga itu dingin, kalau tidak bergabung dengan perkumpulan kami, hanya jalan kematian saja yang tersedia. Libun Yang maupun Han Sikong sama-sama tertegun, mereka merasakan suara orang itu begitu merdu dan halus, sudah jelas suara seorang perempuan, kembali Li Tiong Hwi tertawa dingin. Hihihihi, siapa hidup siapa mati masih terlalu awal untuk dibicarakan sekarang, paling tepat kalau kau lepaskan dulu topengmu itu. Orang yang duduk di kursi utama itu pelan-pelan menggerakkan tangan kanannya dan melepaskan topeng tembaga yang dikenakan di bawah cahaya lilih, para jago merasa pandangan matanya jadi silau, dari balik topeng tembaga itu muncullah selembar wajah yang cantik jelita tak terkirakan. Walaupun sastrawan setengah umur itu sudah banyak tahun berkumpul dengan ketuanya, bahkan seringkali malah berada di sampingnya, namun agaknya dia sendiri pun belum pernah melihat wajah asli ketuanya itu. Ketika melihat perempuan itu melepaskan topeng tembaganya, dengan sepasang mata melotot besar dia awasi ketuanya itu tanpa berkedip. Tampaknya Libun yang sendiri tidak menyangka ketua perkumpulan Hian Hang Kaui yang terkenal misterius dan kejam itu ternyata seorang perempuan yang cantik jelita bapak bidadari dari kahyangan, tanpa terasa dia mengamati wajah Ayu itu beberapa kejap lamanya, perempuan itu benar-benar cantik, alis matanya yang lenting bagai semut beriring, matanya jernih bagaikan bulan purnama, hidungnya mancung dan bibirnya kecil mungil seperti delima merekah. Benar-benar seorang gadis yang amat cantik puji Hon Sikong dengan suaranya ring, hanya sayang, cantik di luar busuk di dalam, kenapa seorang gadis secantik bidadari bisa memiliki hati sekejai ular berbisa. Mendadak gadis cantik itu melentik ke udara dan meluncur ke hadapan Hon Sikong dengan kecepatan luar biasa. Pla'ak tau tau pipi Hon Sikong sudah ditampar satu kali. Tamparan itu dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, bukan saja Hon Sikong tak sempat menghindarkan diri, bahkan Libun yang yang berdiri di sampingnya pun merasakan hatinya terkesiap. Ia merasa gadis itu berkelebat cepat sekali, bukan begitu saja kecepatannya melancarkan serangan pun belum pernah dijumpai sebelumnya. Hon Sikong sendiri merasakan tubuhnya bergetar keras, dengan darah bercucuran membasai ujung bibirnya. Ia mundur beberapa langkah dengan sempuyongan. Terdengar gadis cantik itu berkata lagi dengan suara dingin, anggap saja tamparan itu sebagai hukuman yang paling ringan bagi kelancangan mulutmu, HMMM jika lain kali berani bicara tak karuan lagi, hati-hati ku gampar mulutmu sampai giginya pada rontok. Selama hampir separuh hidupnya Hon Sikong berkelana dalam dunia persilatan, belum pernah ia terima penghinaan seperti ini, apalagi ditampar seorang gadis di muka umum, siksaan batin yang dirasakannya saat ini jauh lebih hebat ketimbang mati dibunuh. Maka sambil mengerahkan tenaga dalam untuk menahan rasa sakit, hawa murninya segera dihimpun dalam telapak tangannya, sambil mementak nyaring sebuah pukulan langsung dilontarkan ke depan. Gadis cantik jelita itu tertawa merdu, dengan amat cekatan dia berkelit ke samping, sementara tangan kanannya dikebaskan ke muka, dengan jari-jari tangannya yang runcing itu ia babaturat nadipada pergelangan tangan lawan. Buru-buru Hon Sikong menarik balik tangan kanannya yang digunakan untuk menggempur tadi, sementara tangan kirinya dengan ilmu Kina Jiohoat berusaha mencengkeram urat nadipada lawan. Gadis cantik jelita itu sama sekali tidak menarik kembali tangan kanannya yang digunakan untuk menggempur itu, hanya kelima jari tangannya dirapatkan lalu melepaskan satu sentilan maut. Baru saja tangan kiri Hon Sikong akan menempel di atas urat nadipada pergelangan tangan kanan lawan ketika secara tiba-tiba ia merasakan datangnya sergapan segulung desingan angin tajam, orang tua itu sangat terkejut. Berada dalam keadaan begini terlambat sudah baginya untuk menghindarkan diri, tahu-tahu urat nadipada pergelangan tangan kirinya jadi kaku, seluruh lengan kiri itu jadi lemas dan tergantung ke bawah. Sejak menyaksikan gadis cantik itu melancarkan gempuran tadi, Libon yang sudah tahu kalau Hon Sikong bukan tandingan lawannya, maka sejak dini pula ia sudah mengerahkan hawa murninya mempersiapkan diri. Begitu pergelangan tangan kiri Hon Sikong terluka, dengan suara lantang ia segera berseru, tak heran kalau Nona mampu memimpin perkumpulan Hian Hang Kau, ternyata ilmu silatmu memang benar-benar ampuh. Maaf, aku ingin menjajal beberapa jurus ilmu silatmu. Belum selesai beberapa perkataan itu diutarakan, secara beruntun dia telah melancarkan tiga jurus serangan. Keanekaragaman ilmu silat keluarga persilatan Bukit Hang San boleh dibilang merupakan kebanggaan tersendiri bagi keluarga ini, juga boleh dibilang tiada duanya di kolong langit dalam melancarkan ketiga jurus serangannya barusan Libun yang telah menggunakan tiga jenis ilmu pukulan yang berbeda pula untuk mengurung musuhnya rapat-rapat. Namun sayang ilmu silat perempuan cantik itu betul-betul di luar dugaan, dengan gampang dan enteng sekali semua serangan tersebut dapat dipunahkan satu persatu. Sepanjang pertarungan berlangsung Li Tiong Hui selalu mengikuti perkembangan tersebut dengan seksama begitu gadis cantik itu berhasil memunahkan ketiga jurus serangan Libun yang secara gampang, ia segera sadar bahwa kemenangan bukan berpihak padanya dalam pertarungan malam ini, maka dengan suara dingin bentaknya, tahan. Libun yang cukup mengetahui kecerdasan adik seperguruannya ini, begitu mendengar bentakan itu, ia segera tahu kalau adiknya telah berhasil menemukan siasat untuk menghadapi lawannya, karena itu cepat. Cepat dia menarik kembali serangannya dan melompat mundur sejauh lima depa dari posisi semula. Dengan cekatan Li Tiong Hui menghadang di depan Libun yang, tegurnya seraya menjura, kehebatan ilmu silat Nona belum pernah kujumpai sebelum ini, aku betul-betul merasa kagum dengan kemampuanmu itu. Apakah kau tidak puas seru gadis cantik itu dengan kening berkerut kencang? Aku belum sempat bertarung melawan Nona, judi menang kalah masih sukar untuk diramalkan. Hihihihi, tak ada salahnya untuk dicoba tantang gadis cantik itu sambil tertawa dingin. Sebelum pertarungan kita langsungkan, terlebih dulu aku ingin menanyakan dua hal kepadamu. Tanya saja. Pelan-pelan Li Tiong Hui menyapu sekejap sekeliling ruangan itu, lalu katanya, dalam pertarungan kita nanti, seandainya kau berhasil mengungguli kami, tentu saja kami bersedia menuruti semua perintahmu, sebaliknya kalau kami yang menang, apa yang hendak kau perbuat? Gadis cantik itu tertawa dingin, haha em 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 andai kata kau benar-benar berhasil mengungguli diriku, aku akan melanggar kebiasaan dengan melepaskan kalian pergi meninggalkan tempat ini. Bagus, seandainya kami yang kalah di tanganmu, kami akan rela bergabung dengan Partai Hian Hang kau kalian serta mentaati semua petunjuk serta perintahmu. Bagus sekali seru gadis cantik itu sambil tersenyum, kita tetapkan dengan sepatah kata ini, begitu selesai berkata, tangannya segera diayunkan ke muka melancarkan sebuah totokan. Dengan cekatan Li Tiong Hui mengegos ke samping, serunya, tunggu sebentar, perkataanku belum habis diutarakan. Tampaknya gadis cantik itu sudah tak sabar lagi, serunya penuh amarah, kalau masih ingin bicara, cepat katakan keluar Li Tiong Hui tertawa hambar. Seandainya kau benar-benar ingin menarik kami masuk menjadi anggota perkumpulan Hian Hang kau dan berbakti untukmu, maka kau berkewajiban menggunakan ilmu silat yang sebenarnya untuk mengungguli kami, jangan sekali-kali menggunakan makhluk beracun atau senjata rahasia. Jangan khawatir, aku pasti akan memenuhi harapanmu itu habis berkata kembali sebuah pukulan dilontarkan ke depan. Li Tiong Hui segera silangkan tangannya memendung gempuran tersebut, kemudian dengan sepenuh tenaga melepaskan tiga buah serangan balasan, kembali katanya, apabila kau ingin membawa perkumpulan. Hian Hang kau merajai dunia persilatan, aku sih punya sebuah keruk yang bagus sekali. Apa caramu tak tahan gadis cantik itu bertanya. Sambil melancarkan serangan-serangan berikut yang lebih gencar, sahut Li Tiong Hui, dalam dunia persilatan dewasa ini terutama daratan Tiong Goan, partai Siawolin dan Butong merupakan dua partai paling besar yang memiliki pengaruh paling kuat, seandainya kau mampu menggertak beberapa orang jago dari kedua partai besar itu untuk berpihak kepadamu, maka keberhasilanmu akan jauh melampaui kemampuanmu menaklukan beribu-ribu anggota rimba hijau. Tanda petik. Gadis cantik itu merasakan hatinya tergerak, segera tukasnya, YAAA, betul juga perkataanmu itu, kenapa tidak terpikir olehku sejak tadi? Jari tangannya dari Totokan diubah jadi pukulan, secara beruntun dia punahkan pula rangkaian serangan gencar dari Li Tiong Hui itu, dalam hati kecilnya diam Li Tiong Hui terperanjat juga oleh kehebatan ilmu silat lawannya, ia mulai berpikir, entah dari mana asal-usul perempuan ini. Hebat amat ilmu silat yang dimilikinya. Berpikir begitu, ia berkata pula, selama ini para anggota partai Siaulim serta Butong dipandang tinggi oleh sesama anggota persilatan, apabila kau bisa memanfaatkan kedudukan mereka itu untuk turun tangan secara diam-diam, maka beberapa orang tokoh silat yang berkepandayan tinggi dan berkedudukan terhormat dalam dunia persilatan mungkin bisa pula kau taklukan. Andai kata mereka menolak bisa juga kalian lenyapkan mereka secara diam-diam, dengan demikian bukankah pamerhian hangkau akan lebih cepat naik dan termasuhur di mana-mana. Beberapa patah kata itu benar-benar membuat gadis cantik itu merasa takluk, ujarnya setelah menghela nafas panjang, kecerdasanmu benar-benar jarang ditemui di kolong langit, seandainya kau bersedia untuk bekerja sama dengan aku, tak sulit untuk mempopularkan partai hian hangkau dalam dunia persilatan. Li Tiong Hui tersenyum, bisiknya tiba-tiba, walaupun aku punya niat untuk bekerja sama denganmu, tapi ada satu masalah besar yang mestiku hadapi dewasa ini. Tanda petik. Masalah apa bisik gadis cantik itu pula? Di antara kami berempat, orang shilim itu terhitung memiliki ilmu silat paling bagus, tapi ia orang jujur dan polos, apabila kau hendak menggertaknya dengan ancaman keselamatan jiwa, niscaya dia akan menolaknya mentah-mentah. A-a-a-a-ilain ceritanya jika kau mampu menaklukannya dengan andalkan ilmu silat, dengan begitu dia pun bisa menyanggupi keinginan kita secara ikhlas. Sementara pembicaraan masih berlangsung, serangan dan gempuran yang dilancarkan makin bertambah hebat. Baiklah, ujar gadis cantik itu kemudian akan kucoba menuruti perkataanmu itu, apabila kau benar-benar bersedia bergabung dengan Partai Hian Hang kau kami, aku tentu akan memberi kedudukan yang tinggi kepadamu. Tanda petik. Kunci permasalahannya justru terletak pada orang Shilin itu, asal ia setuju, sisa yang lain tak perlu dipermasalahkan lagi, dalam pada itu pertarungan yang berlangsung makin lama makin bertambah sengit, tapi pembicaraan antara mereka berdua juga makin lama semakin bertambah lirih. Secepat kilat gadis cantik itu melepaskan tiga buah pukulan berantai, setelah berhasil memperbaiki posisinya ia bertanya, apa hubunganmu dengan orang Shilin itu? Kenapa kau mesti menuruti perkataannya? Li Tiong Hui tersenyum, dia tidak langsung menjawab pertanyaan itu, hanya katanya, dia itu orangnya gagah, jujur, terbuka dan perkasa, apabila kau ingin membuatnya takluk jangan sekali-kali menggunakan taktik kelici atau main bokong. Gadis cantik itu makin perketat serangannya dan menyeret Li Tiong Hui terjerumus dalam lingkaran bayangan pukulannya, setelah itu tanyanya lagi sambil tertawa, apakah dia suamimu? Kali ini Li Tiong Hui tidak menjawab, dia mainkan sepasang telapak tangannya semakin ketat dan melancarkan serangan balasan dengan sepenuh tenaga. Tanpa terasa dua orang itu sudah terlibat dalam pertarungan sebanyak 20 gebrakan, tapi lantaran mereka bertarung sambil berbincang-bincang dengan sendirinya kedua belah pihak tak mampu mengeluarkan jurus-jurus pemunah untuk melenyapkan lawannya. Kini Li Tiong Hui tidak berbicara lagi, sedang gadis cantik itu pun tidak memberi tanggapan pula, karenanya pertarungan yang berlangsung pun makin lama makin bertambah gencar dan hebat. Tanpa terasa dua belah pihak telah saling bertarung 4-15 gebrakan lagi. Makin bertarung Li Tiong Hui merasa makin terperanjat, ia merasa dibalik semua serangan jari dan telapak tangan lawan selalu terselip jurus-jurus serangan yang aneh dan sukar. Dimengerti akhirnya Li Tiong Hui semakin sadar bahwa ilmu silat yang dimiliki pihak lawan jauh mengungguli kemampuannya, maka ia pura-pura membuka posisi pertahanannya dan menyongsong pukulan lawan dengan bahu kirinya. Sebagai seorang pakar ilmu silat, sudah barang tentu gadis cantik itu pun tahu kalau lawannya sengaja mengalah, maka pukulan yang dilontarkan juga ringan sekali sesungguhnya. Li Tiong Hui sudah memperhitungkan secara baik-baik arahnya untuk mundur, maka begitu bahunya kena pukulan, ia segera mundur secara sempoyongan dan kebetulan sekali menghadang di hadapan Libun yang sebetulnya Libun yang sudah siap turun tangan untuk memberi bantuan, tapi ketika melihat Li Tiong Hui mundur ke hadapannya, buru-buru dia rangkul adiknya itu sambil tanyanya dengan cemas, adik Hui, parahkah lukamu? Paras muka Li Tiong Hui pucat pasti seperti mayat, butiran keringat tampak membasai jidatnya, tapi diam-diam ia tarik ujung baju Libun yang sambil memberi tanda.